assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di akhir tutorial sesuai dengan judul atau thumbnail kali ini saya akan berbagi tentang cara menghapus file sampah pada laptop atau komputer bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment subscribe juga nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya baik teman-teman dalam menghapus file sampah pada komputer atau laptop itu ada beberapa proses yang pertama teman-teman ketik klik disini run seperti itu kemudian double-klik akan tampil dialog seperti ini teman-teman atau teman-teman bisa menggunakan dengan cara yang lebih cepat dengan cara ketekan tombol Windows bersama tombol R pada keyboard kat muncul dialog seperti ini teman-teman disini kenapa ada secara otomatis muncul disini karena memang disini setempat teman sudah saya pernah melakukan pembersihan atau menghapus file sampah teman-teman disini ketik porsen tem-teman seperti ini lalu kemudian pilih oke akan tampil seperti ini teman-teman ini adalah semua file sampah teman-teman silahkan menghapus dengan cara tekan tombol CTRL bersama tombol A untuk block semua lalu kemudian tekan tombol delete pada keyboard nah apabila muncul dialog seperti ini teman-teman tinggal centang disini lalu kemudian pilih skip Hai kenapa seperti itu karena memang disini ada beberapa file yang tidak bisa dihapus nah setelah itu teman-teman close lalu lakukan seperti yang tadi tekan tahan konta tombol Windows bersama air pada keyboard akan tampil untuk dialog seperti tadi disini teman-teman ketik teman-teman teman seperti ini pilih oke tampil dialog seperti ini seperti hanya yang tadi teman-teman tekan CTRL bersama A pada keyboard lalu delete pilih continue disini kita tunggu proses lalu centang pilih skip teman-teman karena memang disini masih ada beberapa file yang tidak bisa dihapus setelah itu close selanjutnya sekali lagi ini teman-teman tekan tombol Windows bersama air pada keyboard Hai kemudian disini ketik prefek nah seperti ini teman-temannya kemudian pilih oke akan tampil dialog seperti ini teman-teman teman-teman tinggal pilih continue nah ini semua merupakan file sampah dan silakan teman-teman menghapus dengan cara tekan CTRL bersama huruf A pada keyboard lalu kemudian tekan delete pada keyboard sekarang lagi proses hapus file sampahnya teman-teman nah disini juga tampil dialog seperti ini itu artinya ada beberapa file yang tidak bisa dihapus teman-teman tinggal dicek klik disini lalu kemudian diskip nah seperti itu setelah itu di close selanjutnya teman-teman tahap berikutnya teman-teman masuk pada file explore lalu pilih local disk C disini teman-teman local disk C nya teman-teman klik kanan pilih properties akan muncul dialog seperti ini teman-teman teman-teman pilih disk clean up klik disk clean up nya akan muncul dialog seperti ini kita tunggu hasil proses klik kliknya sekarang lagi scan nah akan tampil dialog seperti ini disini teman-teman silakan centang semua Hai setelah itu teman-teman teman-teman pilih clean up system file Hai tunggu prosesnya Hai ini sedikit lama teman-teman karena memang saya sudah lama sekali ini tidak menghapus file sampahnya jadi membutuhkan proses yang sedikit lama Oke selesai nah apabila tampilan seperti ini teman-teman pilih Oke delete file pilih delete file nah sekarang lagi proses penghapusan sampah teman-teman dan ini membutuhkan beberapa waktu tinggal kita tunggu prosesnya saja Oke selesai lalu kemudian disini teman-teman pilih Oke pilih close Nah di Resilial Bing ini teman-teman ada file sampah yang tadi kita hapus teman-teman tinggal buka dengan cara double-click disini file yang kita hapus tadi akan pindah disini teman-teman tinggal tekan CTR bersama dengan tombol A lalu kemudian hapus dengan cara tekan delete pada keyboard lalu pilih yes pilih continue sekarang lagi proses penghapusan file sampah Hai setelah selesai pilih close dan begitulah cara menghapus file sampah pada laptop atau komputer teman-teman supaya laptop maupun komputer kita menambah enteng atau tidak lemot teman-teman Nah untuk menghapus file sampah ini teman-teman saya merekomendasikan silahkan melakukan satu kali dalam dalam waktu seminggu atau satu kali dalam waktu dua minggu supaya laptop kita tidak lemot atau bisa berjalan dengan maksimal sekian jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe juga nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh